Intro Well, hello guys Welcome back to my channel Di video kali ini aku mau Tunjukin kalian cara Pake dermapen, aku sendiri sih Baru coba ya alat ini Sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut Like dan subscribe dulu Di bawah sini, jangan lupa ya Happy watching guys Jadi ini tuh sama aja kayak dermaroller Cuma bedanya kalo dermaroller itu kan Kita pake jarum manual yang diroller Ditusuk-tusuk ke kulit kita Digiles-giles gitu, digiling Nah kalo dermapen Itu bentuknya kayak Ulpen, jadi dia otomatis Pake mesin gitu, pake listrik Tinggal tutup-tutup gitu ke kulit kita Di dermaroller itu Kan lebih ngerusak ke kulit Nah kalo si dermapen ini Efek merusak kulitnya lebih sedikit Kalo kalian masih gak kebayang Kita liat yuk Ilustrasinya berikut ini Nah jadi ini adalah Alat dermapen Ini jarum dermapennya Jadi jarum dengan alatnya itu terpisah Tapi jarumnya bisa kita input Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Dan kepanjangan jarumnya juga bisa diatur Dari 0,0 mm sampai 2,0 mm Kalo misalnya dermaroller Pemakaiannya itu diputar secara manual Kalo pemakaian dermapen Menggunakan listrik atau mesin Dan ini adalah ilustrasi Kalo digunakan ke kulit wajah kita Jadi luka yang ditimbulkan oleh si alat dermapen ini Lebih sedikit dan lebih minimal Daripada luka yang ditimbulkan oleh jarum dermaroller Jadi nanti penyembuhan juga dari setiap alat ini Akan berbeda Luka yang ditimbulkan oleh dermapen Lebih cepat sembuh Sedangkan luka yang ditimbulkan oleh jarum dermaroller Akan lebih besar dan lebih lama sembuhnya Nah guys jadi kayak gitu tuh Kalian udah kebayangkan Cara pengerjaan dermaroller sama dermapen Dan gimana efeknya ke kulit kita Kalo aku mau kasih tau ke kalian Cara-cara pengerjaan dermapen Sebenernya alat-alat yang dibutuhin sama aja Kayak kita pake dermaroller Cuma kalo dermapen Kita harus ganti jarumnya setiap kali mau dipake Nah jadi aku tuh pake Ini nih mereknya tuh MYM Kotaknya merah Dan pas dibuka Aku disini dapet buku panduannya Setipis ini Dapet satu set alat dermapen Nah kalo penasaran kalian ya Ini dermapen itu alatnya seperti ini Kita dapet colokan input ke listrik sama kabel Nah jadi ini tuh kabelnya Kita tinggal pake kayak kita mau ngecas HP aja Ini kabelnya lumayan rada panjang gitu Jadi enak sih Gak usah deket-deket sama sumber listrik juga bisa Nah dicolokin kayak gini Terus kita colokin ke bagian bawah sini Nah gini tuh Ya udah kayak gitu Kita tinggal colokin ke listrik Disini ada tombol onnya Tombol on off dan ini tuh termasuk tombol speed Jadi kecepatannya dia punya 5 kecepatan Jadi kita pencetnya bukan tek gitu Tapi kalo di tek gini dia gak bakal nyala Karena aku juga jujur aja sempet bingung sih Kayak kok dipencet-pencet gak nyala-nyala gitu loh Terus Akhirnya aku cobain Ditekan Rada lama Nah Kalian denger Geter kan Ngegeter Ini yang merah itu Yang kecepatannya paling tinggi Kita bisa atur disini Ada 5 level kecepatan Ini aku sih kayaknya nanti bakal pake yang warna merah ini Yang paling cepat soalnya Pasti kalo misalnya makin cepat Jadi sih Efek dia ke kulit itu Rasanya lebih gak gitu sakit gitu loh Nah Ini sih aku baru coba Semoga sih lebih bagus ya hasilnya Karena aku tuh bener-bener Suka banget sih sama hasilnya Derma Roller Karena dulu kulit aku yang asalnya Bopeng-bopeng Banyak bekas jerawat Karena aku tuh jujur aja Tangan aku jail ya Sama jerawat Jadi aku suka kopekin sama aku korek-korek Akhirnya dia berbekas dan Jadi bolong Jadi bopeng guys Sedih kan Ya makanya aku pake terus Derma Roller Sekarang berarti sama yang ini Udah ke 8 kali ya Jadi Karena aku merasakan hasilnya Makanya aku pake lagi dan lagi Nah ini adalah alat-alat Yang bakal aku pake Untuk melakukan dermapen Yang pertama Otomatis harus ada alat dermapennya dulu dong Kayak biasa Plastik wrap Pemencet komedo Kita butuh si jarumnya Nah ini masih tersegel Jadi steril Jadi steril jarumnya Ini pake yang 12 jarum Creme anestesi Terus facial tissue Sama ini serumnya yang aku pake Serum Be Balance Ini katanya sih yang paling bagus Makanya harganya mahal banget Terus aku butuh Nature Republic aloe vera gel Buat syuting gelnya Jadi biar mukanya tuh gak merah parah Kalau misalnya abis derma roller Karena dipakein ini Dan vitamin C Buat perawatan pasca derma roller Biar si kulitnya cepet sembuh Ini spree yang kolagen Ini buat nanti masker after derma rollernya Cara-caranya sama sih Jadi kita cuci muka dulu Terus abis gitu Bersihin Bersihin wajah Pake si pemencet komedo Baru kita lakuin step-step derma rollernya Jadi sebelum kita pake derma roller Kita harus Ekstraksi dulu komedo kita Supaya nanti derma roller Bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin Nah sebelum mengekstraksi komedo Aku biasanya cuci muka pake air hangat Biar si pori-pori kulit terbuka Jadi lebih gak sakit Mencetin komedonya Jadi setelah aku pencetin komedo Mukaku udah langsung merah-merah kayak gini Dan sekarang aku bakal cuci muka lagi Biar nanti pas dimasukin krem anestesi Maksudnya gak infeksi Karena bekas-bekas si komedo yang abis dipencet Dan ada jerawat tadi yang dipencet ya Setelah cuci muka Keringkan wajah Sampai benar-benar kering Sebelum menggunakan krem anestesi Pakein krem anestesi Ini kandungannya Lidocaine 6% Buat yang pada tanya Derma roller tuh sakit gak sih Ditusuk-tusuk jarum sampai berdarah gitu Jawabannya tuh Gak sakit Karena kita pakein dulu krem anestesi Biar si kulitnya tuh kebal Ini aku pakein dulu ya Nah jadi kita pakein krem anestesi Ke seluruh bagian wajah Yang akan dilakukan treatment derma roller Secara tebal-tebal Ingat ya gak boleh tipis-tipis Karena kalau tipis-tipis Nanti efek kebalnya tidak akan terasa di kulit Lalu setelah kita pakein krem anestesi tebal-tebal Kita bungkus pake plastik wrap Tujuannya adalah Supaya si kremnya ini tidak menguap Dan efek kebalnya benar-benar terasa di kulit Lalu diamkan selama 30 menit Karena kalau kurang dari 30 menit Biasanya resiko terjadinya adalah Derma roller lebih terasa sakit Nah jadi ini adalah cara pemasangan jarum derma pen Ke alat derma pen Kalau kalian pengen liat Jarumnya itu bentuknya seperti ini Di bawahnya ada pernya Jadi dia bisa naik turun-naik turun Secara otomatis Waktu dipakein ke alat derma pen Nah ini aku pake yang 12 jarum Khusus untuk derma roller treatment Nanti kita masukin pernya Kedalam alat derma pennya Sampai ada bunyi krek Nah itu baru tandanya benar-benar rapa Kita bisa pencet tombol onnya Ditekan agak lama Nah lalu setelah didiamkan selama 30 menit Krem anestesinya bisa kita lap dari wajah kita Lapnya pake tisu kering ya Biar efek kebalnya itu gak hilang dari kulit Lapnya harus sampe benar-benar bersih Biar nanti si krem anestesinya Gak masuk ke pori-pori kulit Waktu kita sedang melakukan derma roller Nah ini sebenernya aku salah sih Pake derma rollernya Karena aku belum ngerti Aku pakenya kayak di total-total gitu Ternyata salah Makanya kok heran Kenapa gak berdarah-berdarah Ternyata Cara pakenya adalah Diputar-putar Di roller kayak pemakaian derma roller biasa Jadi kita tinggal jalanin Si alatnya itu Ke seluruh wajah Kayak gerakannya Atas ke bawah Kiri ke kanan Atau diputar-putar Rotasi 360 derajat Nah ini darahnya Pertamanya sih memang kayak Susah keluar gitu ya Kayak Kok gak keluar-keluar darahnya Ternyata Sekalinya darah udah keluar Jadi dia tuh makin kayak Banyak gitu loh Keluar darahnya Nah setelah Keluar darah Biasa aku lah Pake tisu Dan aku Kasih serumnya Serumnya Ini serumnya Pake yang Be balance Katanya sih Konon katanya Serum ini tuh Yang paling bagus Dari pemakaian pertama juga Udah bisa keliatan hasilnya Makanya si serum ini Harganya mahal banget sih Sampai 300 ribu Kalau gak salah Tapi ya Semoga aja Bener-bener Menjanjikan ya Karena kan harga Gak pernah bohong Nah terus Kita lanjut lagi tuh Lalu ke Daerah bagian Dagu Dagu sebentar aja Kali ya Karena gak begitu Ada masalah kulit Yang berarti Terus Kita lanjut lagi Ke bagian Pipi yang sebelah kanan Terus Kalau banyak yang tanya Kenapa sih Harus berdarah Karena Derma roller itu Fungsinya Buat melukai Jaringan kulit kita Yang paling luar Kemudian nanti Jaringan yang Paling dalam itu Terpacu Buat Beregenerasi Buat kayak Memproduksi lagi Jaringan kolagen Dan sel-sel kulit yang baru Sehingga kulit kita tuh Jadi lebih remaja Jadi lebih Kenyal Jadi terbarui Dan terregenerasi Nah tapi ini Aku udah coba Kecobain Ke bagian jidat Ini tuh Kayak susah banget Berdarahnya Padahal udah sakit banget Udah deh Aku nyerah Jadinya aku gak pakein Yang si jidatnya Sampai berdarah Cuma kayak Ini udah merah-merah aja Udah aku stop Oke Ini buka aku Setelah pake Derma roller Merah banget Merah banget Dan ini tuh panas Jadi Sebaiknya kita dinginin Pake masker Aku mau pake masker Dari Innisfree Ini setengaja Aku belinya masker Colagen Lagiin langsung aja Maskernya Biar si kulitnya Gak begitu terasa Cekat-cekit Pake masker 20 menit Jadi ya Kita lepas aja Sekarang kita pijat-pijat Si Sisa Cairan Maskernya ya Pijatnya pelan-pelan aja Soalnya Kulit kan masih kayak Bengkak gitu Kayak nyut-nyutan Jadi pasti sakit Terus Kita pake Si serum ini Jadi ini aku udah Pakein serumnya Jadi katanya sih Serum ini tuh Bagus banget Buat kulit Yang Banyak Bekas jerawatnya Karena Ini Lebih cepet Penyerapan nutrisinya Ke kulit Jadi harganya juga Memang mahal Dan tadi aku Pakainya banyak-banyak sih Memang kayak Aku pengen aja gitu Pake banyak-banyak Dan sekarang sisanya Udah tinggal setengahnya Lagi Aduh Boros banget ya Pakainya Sekarang Kalau udah Pake Si serumnya Kita gak boleh cuci muka Selama 8 jam Karena biar Si serumnya Terserap Nutrisinya Sama kulit Nanti aku bakal review Di next video aku Gimana sih Dermapen itu Beneran lebih Bagus Atau enggak Dari Dermaroller Dan serum yang tadi tuh Beneran lebih ngefek Atau enggak Dibanding Serum yang Kecil kemarin Yang biru Yang beauty Dibanding Serum yang Balance ini Jadi kita bakal lihat Nanti aku bakal review Tiap hari Aku bakal videoin Dan Aku bakal upload Bikin lagi video Tentang Perubahannya Dari hari Ke hari Oke Jangan lupa Di like Subscribe Dan share Ke semua Sosial media kalian Thank you for watching Sampai jumpa Di next video Aku selanjutnya Bye bye Bye